Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini Mas Mila datang menjumpai para subscriber untuk melaksanakan janjinya yaitu untuk mereview Masjid Agung Demak pasca terjadinya banjir. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa Masjid Agung Demak dibangun dengan gaya khas Majapahit. Yang membawa corak kebudayaan Bali. Gaya ini berpadu harmonis dengan langgam rumah tradisional Jawa Tengah. Persinggungan arsitektur Masjid Agung Demak dengan bangunan Majapahit bisa dilihat dari bentuk atapnya. Namun, kubah melengkung yang identik dengan ciri masjid sebagai bangunan Islam malah tidak tampak. Sebaiknya yang terlihat justru adaptasi dari bangunan peribadatan agama Hindu. Bentuk ini diyakini merupakan bentuk akulturasi dan toleransi masjid sebagai sarana penyebaran agama Islam di tengah masyarakat Hindu. Kecuali mustokok yang berhias asma Allah dan menara masjid yang sudah mengadopsi gaya menara masjid Melayu. Dengan bentuk atap berupa tajuk Tumpang Tiga berbentuk Segi Empat, atap Masjid Agung Demak lebih mirip dengan bangunan suci umat Hindu. Pura yang terdiri atas tiga tajuk. Bagian tajuk paling bawah menaungi ruangan ibadah. Tajuk kedua lebih kecil dengan kemiringan lebih tegak ketimbang atap di bawahnya. Sedangkan tajuk tertinggi berbentuk limas dengan sisi kemiringan lebih runcing. Ya baiklah kita mulai kembali masuk dari pintu utama atau pakar utama gerbang utama dari Masjid Agung Demak. Ya kalau kemarin kita sudah mereview untuk ke kiri itu ada menara. Dan ke kanan itu adalah Musyum Masjid Agung Demak serta situs tempat Hindu. Sekarang kita kalau ke depan maju lurus. Masuk ke Serambi utama Masjid Agung Demak. Kalau kita lihat di sebelah kanan terdapat beduk yang lebih besar. Kemudian di sebelah kiri dapat juga beduk namun lebih kecil. Untuk melihat lebih jelas mari kita dekati beduknya. Ya ini adalah beduk yang di sebelah kanan. Memiliki diameter 99 cm. Kita lihat di sebelah sampingnya dapat kaligrafi. Dengan ornamen yang lebih cukup. Kita lihat di sebelah kanan ada gentong juga. Ada gentong yang dapat ukiran. Kemudian di sebelah kirinya juga atau sebelah kanan dari beduk ini juga ada gentong. Sebelah kanan kiri beduk terdapat kukiran kaligrafi yang sangat indah. Dengan di atasnya beberapa kukiran dengan tulisan Masjid Agung. Seperti yang saya sampaikan tadi lebar atau diameter dari beduk ini adalah 99 cm. 99 meter. Dengan panjang kurang lebihnya sekitar 2 meter. Dari beduk yang besar sebelah kanan tadi kita berpindah ke beduk yang sebelah kiri dapat beduk juga namun lebih kecil dengan diameter sekitar 88 cm. Dengan ornamen yang sama di sebelah kanan dan sebelah kiri terdapat ketong dengan sebetul ditutup. Sebelahnya adalah ini seperti tapal kuda terbuat dari kulit sapi dan kita bisa lihat di sebelah sampingnya juga terdapat ukiran yang menandakan. Kentong ini dibuat pada 10 Muharam 1433 Hijriah atau 2011 Masehi. Kentong ini lebih kecil bandingkan kentong atau beduk yang pertama atau yang besar tadi sebelah kanan. Nah ini sebelahnya. Kita lihat dari agak sedikit menjauh. Serambi Majapahit adalah bagian dari teras yang ada di Masjid Akung Demak. Serambi yang ada di Masjid Akung Demak dibangun dengan arsitektur yang unik dan antik sehingga indah dipandang. Dari sejarah kerajaan Demak, Serambi Majapahit memiliki 8 tiang pendopo yang diambil dari kerajaan Majapahit. Saat kerajaan Majapahit runtuh, beberapa peninggalan dari kerajaan Majapahit yang tidak lagi terawat diambil oleh Adipati Unus untuk dijadikan Serambi Masjid Akung Demak. Benda bersejarah ini masih dapat dilihat hingga sekarang. 8 Saka ini dibawa Ratin Fatah saat memerangi pemberontakan Majapahit yaitu Raja Girinda Wardana. Girinda Wardana adalah Raja yang kejam yang memberontak Prabu Brawijaya kelima atau ayah dari Raden Fatah, Raja yang sah dan diusir saat sudah dikelahkan. Karena kekejamannya dan atas dukungan Wali Songo, Raden Fatah menyerang Majapahit untuk menegakkan keadilan. Kemudian setelah Girinda Wardana dikalahkan, Raden Fatah maka dibawalah damper kencana dan 8 Saka Majapahit ke Demak. 8 Saka ditempatkan pada Serambi Masjid dan dampar kencana dijadikan tempat kotbah di dalam masjid. Tiang Majapahit ini begitu indah dengan ukiran-ukiran khasnya. Dengan tiang Majapahit ini, Serambi Masjid Agung Demak menjadi terlihat sangat indah. Karena berukiran atau terdapatnya ukiran-ukiran khas yang ada di setiap tiang Majapahit. Sementara masih di Serambi, sebelah kiri terdapat pintu ketiga yang terbuat dari kawijati yang sangat tebal dengan ornamen-ornamen khasnya. Serta di sebelahnya terdapat jendela yang besar. Kemudian yang paling menjadi tempat bersejarah atau barang bersejarah adalah pintu tengah ini yang disebut dengan pintu bledek atau pintu petir yang diukir oleh G.A. Gengselo. Untuk para subscriber yang ingin mengetahui tentang apa itu pintu petir atau pintu bledek, di konten saya yang terdahulu, di Mas Milat juga sudah mereview pintu bledek tersebut. Sementara kita lihat ukiran khas yang dibuat oleh G.A. Gengselo pada zaman kerajaan Demak dahulu. Namun pintu bledek yang ini adalah sudah diganti bukan yang asli, yang asli sudah ditempatkan di museum. Kemudian di sebelah kanan terdapat pula pintu yang sama seperti di sebelah giri tadi dengan ornamen-ornamen yang khas terdapat di sebelah kanan. Ini terdapat jam yang juga sudah lama, sudah puluhan tahun ini, ada dua jam yang ada di teras. Jam kuno, ada dua jam di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan teras adalah tempat jamaah perempuan. Kemudian di sebelah samping sebelah kanan masjid atau teras terdapat pula pintu yang menuju langsung ke ruang tengah inti yang terdapat sakatatal. Kemudian yang paling bersejarah juga, yang tidak kalah bersejarahnya adalah ornamen-ornamen dari keramik yang menempel pada dinding-dinding teras masjid Agung Demak. Keramik ini adalah hiasan yang didapat atau dikirim langsung dari Vietnam. Terdapat beberapa jenis bentuk maupun ornamen yang berbeda dari keramik yang tertempel sebagai hiasan pada dinding-dinding utama di luar Atau di teras masjid Agung Demak sebelum memasuki ruang utama. Ya, terdapat semuanya dinding. Sebelah pintu dan sebelah jendela juga terdapat keramik-keramik yang asli langsung dari Vietnam pada zaman kerajaan dahulu. Ini adalah pintu petir. Ya, setiap dinding atau dinding luar yang berada di Serambi Majapahit terdapat ornamen-ornamen dari keramik yang langsung dikirim atau didapat dari Vietnam. Ini adalah jam yang kedua yang saya sebutkan tadi yang juga jam tua. Kita lihat Serambi teras masjid Agung Demak yang terdapat beberapa barang-barang yang bersejarah yang bisa kita lihat hingga saat ini. Di sebelah kiri teras terdapat juga pintu utama dari hampeng yang menuju ke ruang utama masjid Agung Demak yang didalamnya terdapat sopotatal. Yaitu berada di sebelah tempat mundu pria. Demikian review yang kedua Tentang masjid Agung Demak saat ini atau tentang review dari teras Majapahit yang ada di Masjid Agung Demak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala dosa diampuni. Dipermudah kelancaran rezeki. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.